Di Tres Narkoba, Polda Capri menggagalkan pengiriman 26,6 kg narkotika jenis sabu dari Johor, Malaysia ke Tembilan Riau. Di Tres Narkoba, Polda Capri, Kombes Paul Ahmad David mengatakan, pianya menerima laporan adanya pengiriman narkotika jenis sabu dengan menggunakan speedboot di perairan batu besar Noksa pada Rabu 19 Oktober. Petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial M dan menemukan 25 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kemasan teh Cina. Namun tekong atau pengemudi speedboot berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke laut. Dalam speedboot yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, itu dengan menggunakan fiber yang tertutup, setelah kami melakukan pembedaan dan membuka fiber tersebut, didapatkan 25 bungkus. 25 bungkus teh Cina, merek Yuan Xing Wang, yang dibuka merupakan narkotika jenis sabu. Setelah kita timbang, berat motornya 26,6 kg dan kita mengamankan satu orang tersangka sebagai kurir yang membawa dari daerah Johor, dari Perbuatan Rakyat Johor, yang nantinya akan diantar ke kembilaan di Provinsi Tia. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku rencananya akan mengirimkan puluhan paket sabu itu ke daerah Palembang. Saat ini pihak kepolisian masih memburu dua pelaku lainnya. Seorang warga negara Malaysia yang berperan sebagai bos dan seorang lagi sebagai tekong. Sementara itu, pelaku berinisial M mengaku dijanjikan upah senilai 10 juta rupiah per bungkus sabu yang berhasil ia bawa. Jadi hanya dijanjikan saja ya. Dijanjikan berapa? 10 juta per bungkus. Itu artinya itu di transfer atau one cash? Tahu juga. 10 juta per bungkus. Pena berapa kali bang? Lalu pernah, baru kali nih. Emang lu tahu jalan dari Johor ke Cipu Ilan, lu tahu jalan? Tidak tahu. Terus kenapa berani? Saya ikut tekong itu saja. Terus tekongnya mana sekarang? Loncat. Loncat? Lu kok gak ikut loncat? Berhubungan dengan tekong itu gimana? Eh, diupah berapa? Diupah berapa? 10 juta. 10 juta? Iya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan atau 112 ayat 2 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati, pidana seumur hidup, atau penjara maksimal 15 tahun, paling singkat 5 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Muhammad Hairuddin, UTV Mengabarkan.